Intro Iolus AX7 Iolus AX7, sebelumnya Dongfeng Fension AX7 adalah CUV kompak yang diproduksi oleh Dongfeng Motor Corporation di bawah submerik Iolus sejak 2014. Mulai dari model tahun 2021, Iolus AX7 dijual dengan lencana nama Iolus, bukan logo Dongfeng. Model yang diperbarui disebut Iolus AX7 Pro dan menampilkan desain bagian depan dan belakang yang dibenahi untuk model tahun 2022. Model itu disebut Iolus AX7 Plus dan menampilkan bumper depan yang direvisi lebih lanjut berdasarkan desain AX7 Pro. Generasi pertama Iolus AX7 CUV memulai debutnya selama Beijing Auto Show 2014 dengan Fension AX7 yang tersedia ke pasar pada Oktober tahun 2014 dengan harga mulai dari 115.700 yuan hingga 149.700 yuan. AX7 tersedia dengan dua mesin bensin inline-four, termasuk mesin 2.0 liter yang menghasilkan 143 tenaga kuda, 107 kW, 145 PS, dan 189 Nm yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau CVT, dan mesin 2.3 liter yang menghasilkan 173 tenaga kuda, 129 kW, 175 PS, dan 220 Nm yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan. Dong Feng Fengdu MX-5 adalah CUV kompak yang memulai debutnya selama Chengdu Auto Show 2016 dengan MX-5 yang tersedia ke pasar pada akhir 2016 dengan harga mulai dari 103.500 yuan hingga 135.500 yuan. Terima kasih telah menonton! Feng Fengdu MX-5 berbagi platform yang sama dengan Fengshian AX7 dengan hanya perubahan gaya yang dilakukan pada DRG depan dan belakang, menampilkan bumper, lampu, dan baktruk yang dibenahi. Powertrain Fengdu MX-5 tersedia dengan mesin 2.0 liter dengan 146 tenaga kuda dan mesin turbo 1.4 liter dengan 140 tenaga kuda, dikawinkan dengan transmisi manual 6 kecepatan atau GR Box CVT. Terima kasih telah menonton! Iolus AX7 Pro Iolus AX7 Pro, 2021 Facelift, varian facelift yang disebut Iolus AX7 Pro diluncurkan pada September 2020 untuk model tahun 2021, menampilkan ujung depan yang didesain ulang sementara powertrain tetap tidak berubah. Karena ujung depan yang didesain ulang, panjang model AX7 Pro telah diperpanjang 5mm, 0,2 inci, menjadi 4650mm, 183,1 inci, dibandingkan dengan model sebelumnya, lebar, tinggi, dan jarak sumbu roda tidak berubah. Trim interior AX7 Pro menampilkan tema warna 2 nada, dan pusat media windeling telah diperbarui dari versi 4.0 ke versi 5.0, dengan ukuran layar sentuh yang lebih besar. Iolus AX7 Plus Edisi Mah, 2022 Facelift, varian facelift yang disebut Iolus AX7 Plus akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk model tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kendaraan terakhir yang diluncurkan pada September 2021 disebut AX7 Ma Edition sementara produk sebenarnya masih memakai lencana plus sebelum diluncurkan. Model yang diperbarui menampilkan ujung depan yang sedikit didesain ulang sementara powertrain tetap tidak berubah. Karena ujung depan yang didesain ulang, panjang model AX7 Plus telah diperpanjang 10 mm, 0,4 inci, menjadi 4.660 mm, 183,5 inci, dibandingkan dengan model AX7 Pro, lebar, tinggi, dan jarak sumbu roda tidak berubah tetap seperti tahun 2021. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!